Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbagai macam metode dalam menguraikannya. Dan pada malam ini kita akan angkat sebuah hadith dari riwayat al-Bukhari dan muslim. Walaupun nanti kita akan baca dari riwayat al-Bukhari. Seperti masalah hal itu, yang berkaitan dengan masalah itu ya. Tapi sebelum kita masuk di hadith, kita akan terangkan dari beberapa pendahunuan seputar pembahasan masalah ini. Jadi agama kita adalah agama yang sempurna. Nah, mengatur dari segala aspek kehidupan. Dimanapun kita hidup, seorang berada, pasti di situ ada tuntunan Islam yang mengatur dari perkara itu. Itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurna untuk kalian, agama kalian. Aku telah cukupkan ni'mat ke atas kalian. Dan aku telah rinduai Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Ketika ada tuntunan atau pelanggaran terjadi di tengah masyarakat, pasti Islam sudah menerangkannya. Menjelaskan dari solusi agar seorang itu bisa mengetahui hukum-hukum dalam agama kita. Termasuk dari perayaan-perayaan yang dirayakan oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami dari agama, yang cenderung pada orang-orang yang kafir pada Allah. Dari perayaan tahun baru. Atau hal-hal yang lainnya. Itu merupakan perkara yang mungkar. Yang Nabi kita dan para sahabat serta para as-salaf sendiri tidak pernah melakukan dari perkara itu. Tapi karena tersebarnya kejahilan, di tengah manusia, di tengah masyarakat, sehingga ada di antara kaum muslimin yang masih ikut-ikut juga untuk merayakan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan agama kita adalah agama yang jelas-jelas tuntunannya. Terangkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah di surah Al-Jasi ayat ke-18 Thumma ja'alna ka'ala syariatin minal amri fat-tabi'ha walatat-tabi'ahwa alladina la ya'alamun Nah, kemudian kata Allah jadikanlah atau dari terjemahan mana ayat, kemudian kami jadikan kepada Mawai Muhammad di atas sebuah syariat dari perintah. Maka ikutilah syariat tersebut. Jadi agama kita sudah ditentukan syariatnya. Ada jalannya. Nah, kemudian Allah larang di situ. walatat-tabi'ahwa alladina la ya'alamun Dan jangan kamu ikuti dari hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini kan kita lihat, sebagian orang kadang hanya mau ikuti saja temannya atau tetangganya atau kebanyakan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, tanpa mengetahui dari tuntunan Islam yang benar, syariat Allah yang diturunkan kepada umat Islam. Maka agama kita adalah agama yang sudah jelas tuntunannya. Jadi, agama kita adalah agama yang sempurna. Dan agama kita yang kedua adalah agama yang telah jelas tuntunannya. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian dari pendahuluan yang ketiga, seorang itu hendaknya dia ketika melihat dari kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang kafir senantiasa dia ukur dengan tuntunan agama. Dan dia jangan tertipu dengan perkara-perkara dari orang-orang kafir yang berbolak-balik di muka bumi ini. Yang kadang sebagian dari kita merasa tajuk pada perilaku mereka. Dan perkara ini sudah diingatkan dalam Al-Quran Al-Karim oleh Allah. Diterangkan dalam surah dalam sebagian ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah disitu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim memberi wasiat kepada Nabi kita. Jangan sampai membuat engkau lalai, lupa, dari berbolak-baliknya orang-orang kafir di muka bumi. Jadi mereka bisa buat ini, buat itu. Itu jangan kita terlena dengan apa yang mereka perbuat. Mata'un kualilun thumma ma'wahum jahannam. Itu hanyalah perhiasan dunia yang sedikit saja. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Itu dari hal yang hadapnya kita telah mengetahui dari perkara itu. Nah kemudian diantara lagi dari hal yang lain, dari bertambahnya umur, bertambahnya usia, itu hakikatnya bukan bertambah, tapi sebenarnya itu dari hal yang mengurangi dari waktu dan kesempatan kita dalam kehidupan. Jadi pergantian bulan, pergantian tahun itu, itu justru hendaknya mengingatkan kita akan negeri akhirat. Kita akan kembali kepada Allah SWT. Setiap kali hari berlalu, itu berarti usia kita sudah berkurang lagi satu hari. Terus bertambah, hari berjalan, semakin berkurang dari umur kita yang Allah berikan kesempatan kepada kita di muka bumi ini. Maka endaknya dijadikan pelajaran-pelajaran dari apa yang telah berlalu itu. Dan kita berbaiki dari apa yang tersisa dengan bertobat kepada Allah SWT. Karena di balik siri bergantinya malam dan siang ini ada pelajaran-pelajaran yang Allah SWT sisipkan untuk orang-orang yang beriman. Yang mengetahui dari arti dan maksudnya dicipta oleh Allah di muka bumi ini. Di akhir-akhir surah Al-Imran ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi seri bergantinya malam dan siang padanya ada ayat-ayat. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa yang memiliki hati. Ini juga diterangkan di ayat yang lain. Dalam firman Allah SWT Dan dia adalah Allah SWT itu di surah Al-Furqan ya. Di akhir surah Al-Furqan. Dan dia adalah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam dan siang silih berganti. Bagi siapa yang ingin mengingat atau dia ingin bersyukur kepada Allah SWT dan juga dari ayat di surah Al-Nur sebelumnya diterangkan oleh Allah mirip dengan perkara itu juga. Padanya ada pelajaran-pelajaran la'ibratan li'ulil-abesar yukallibullahu layla wal-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil-abesar Allah membelakbalikan malam dan siang. Dari perkara itu ada pelajaran-pelajaran yang hendaknya dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Ini dari beberapa mukaddiman-mukaddiman kita ketahui agama kita adalah agama yang sempurna kemudian yang kedua kita ketahui bahwasannya agama kita adalah agama yang telah jelas tuntunannya kita jangan melihat kepada tuntunan-tuntunan dari agama-agama yang lain kemudian kita ketahui bahwasannya berbolak-baliknya orang-orang kafir di muka bumi ini itu jangan membuat kita tertipu dengan keadaan mereka nah itu hanya perhiasan yang sedikit saja yang Allah berikan kepada mereka dan nanti tempat kembalinya adalah neraka jahannam waliyatubillah dan yang keempat dari hari mukaddiman hendaknya kita jadikan pelajaran-pelajaran dari apa yang telah berlal dari kehidupan kita perbaiki apa yang tersisa dari umur kita dan kita berbanyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi di depan kita ada sebuah hadith dari Nabi SAW tentang perkara yang kita akan bahas ini nah seputar petaka akhir tahun ya dan sekaligus juga di awal tahun ini yang kita bicara akhir tahun ini tahunnya orang-orang nasarani ya karena tahun baru yang terkenal itu kan bukan tahun barunya kita itu kan tahun baru masihi tahun barunya orang-orang nasarani ya berkaitan dengan natalnya itu kan dikaitkan kan natal dan tahun baru dari hal yang tidak bisa terpisah dari agama mereka dan Nabi SAW telah ingatkan kita dalam hadith di berbagai macam tempat ya diantaranya yang kita akan baca pada hari pada malam ini dalam hadith riwayat Al-Bukhari jadi yang saya baca ini dari Lafaz Al-Bukhari walaupun hadithnya dari riwayat Al-Bukhari Muslim diterangkan disitu dari hadith Abu Sayyid al-Khudri Nabi SAW disana kata Nabi SAW Abu Sayyid al-Khudri dimaklumi ya itu ada kita tuliskan dari biografi ringkas dari beliau namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sayyid al-Khudri beliau dari salah seorang sahabat yang dikatakan dari sigur sahabat dari sahabat-sahabat yang muda beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah dan beliau wafat di tahun ke-74 Hijriah di tahun ke-74 Hijriah berarti umur beliau sekitaran 84 tahun nah ya jadi beliau ketika Nabi Hijrah ke Madinah itu umurnya baru 10 tahun itu Abu Sayyid al-Khudri namun raja lahu ta'ala anhu dan dimaklumi beliau ini dari salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada 7 orang ya sering kita ulang-ulang ini 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sewa Abu Hurairah yang kedua ada yang ingat Ibnu Umar yang ketiga dari sahabat yang paling banyak hadisnya Anas bin Malik yang keempat Ibnu Ibn Abbas Abdullah bin Abbas yang kelima Ayini Abu Sayyid al-Khudri yang keenam Jabir bin Abdillah dan yang ketujuh perempuan dari sahabat yaitu siapa? Aisyah radilahu ta'ala anha ini 7 orang sahabat ya 6 laki-laki 7 6 laki-laki 1 perempuan yang diterangkan dalam 2 baik syair oleh para ulama Al-Mukhtiruna fi riwayat Al-Athar Abu Hurairah Tawajalihi bin Umar Wa Anasun Wal-Bahruka Al-Khudri Wa Jabirun Wa Zawjatin Nabi Cata para ulama orang-orang yang paling banyak riwayat hadithnya dari Al-Athar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Abu Hurairah setelahnya Ibnu Umar kemudian Anas itu Anas bin Malik tadi ya Abdullah bin Umar Anas bin Malik Wal-Wahru lautan ini adalah Ibn Abbas beliau dikali dengan lautan ilmu saking luasnya ilmu beliau kemudian yang ke berapa yang kelima adalah Abu Sayyid Al-Khudri inilah dari Sa'ad bin Malik bin Sinan dan yang keenam adalah Jabir bin Abdillah Radiyallahu Wa Ta'ala Anhum dan yang ketujuh adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah Wa Zawjatin Nabi Aisyah Bintu Abu Bakr Radiyallahu Wa Ta'ala Anhum Ajimain ini tujuh orang sahabat yang paling banyak riwayat hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diterangkan tadi dari Saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam latat tabi'anna sana namangkana qablakum sungguh kata Nabi kalian itu akan mengikuti betul-betul pasti akan mengikuti dari jalan-jalan orang-orang sebelum kalian nah disini Nabi ingatkan dengan dua tauqid latat tabi'anna ada lam tauqid dan ada nun tauqid di akhirnya artinya umat ini pasti akan mengikuti ya diikuti dari belakang dari sunnah-sunnah umat-umat terdahulu ya nah perjalan di belakangnya itu dari mana latat tabi'anna dia ikuti dan dia berjalan di belakangnya ya sana namangkana qablakum ya sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian sunnah-sunnah itu sunnah dia dari kata sunnah ya jamah dari kata sunnah dan sunnah itu artinya jalan yang ditempuh mungkin dia bagus mungkin dia jelek itu dikatakan apa sunnah secara bahasa ya nah mangkana qablakum yaitu orang-orang sebelum kalian dari umat-umat yang telah berlaru ya bagaimana cara mengikutinya kata nabi syibron bisybrin wadira'an bidira'in sejengkal demi sejengkal sehasta demi apa sehasta sedikit-sedikit diikuti ya syibron itu ukuran dari ujung jari dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari tengah itu namanya syibron ya sejengkal begitu ya kalau dira'an itu dari ujung jari tengah sampai ke siku satu hasta ya sehasta demi sehasta nah udah diterangkan disitu ya hatta laudah hatta laudah salaku juhradabbin dalam rewet yang lain diterangkan dalam rewet imam muslim hatta laudah juhradabbin sampai ketika mereka masuk jadi salaku itu dia berjalan dan masuk ke dalamnya ya juhradabbin 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 itu lubang khusus untuk dop ya dop itu dia hewan padang pasir ya dia agak kecil dia kecil ukurannya kecil tidak terlalu besar nah yang dia mirip seperti biawak kalau indonesia ya bentuknya aja mirip tapi bentuknya udah seperti biawak maksudnya ukuran besarnya dia kecil agak kecil itu dop dan dia kadang punya lubang-lubang di tanah kecil ya nah itu dop nanti bisa dilihat di internet bisa dicari situ bagaimana gambar dari dop dia itu hewan padang pasir yang tidak hidup di negeri kita ya ya nah yang jelas aja hewan-hewan yang hidup di padang pasir dan dia punya lubang di tanah ya itu juhradabbin dop ya sampai kata nabi nabi dekatkan dengan pemahaman adikata mereka masuk ke lubang dop seperti itu maka kalian juga ikut masuk dalamnya pada lubangnya sangat kecil sekali dipaksakan juga masuk ya oleh umat islam nah maka disitu para sahabat bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya apakah yahudi dan nasarani yang kita ikuti tadi itu ya dengan persis kata nabi sallallahu alaihi wasallam faman ya siapa lagi kalau bukan mereka nah yahudi dimaklumi ya dia umat dari anak-anak israel itulah yang dikenal dengan nabi yaakub alaihi wasallam jadi banyak israel itu kan dari anak-anak nabi yaakub karena israel itu dia nama nabi yaakub nama lain dari nabi yaakub ada beberapa orang nabi ya yang punya dua nama itu nabi yaakub namanya apa israel ya nabi yunus nama lainnya apa dhunnun ya nabi ilyas nama lainnya dhulkifli ada beberapa orang nabi itu nabi isa nama lainnya apa almasih nabi kita muhammad nama lainnya apa ha ahmad itu adalah malah quran diterangkan ya semuanya ya itu lima orang nabi diterangkan oleh imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala walaupun ada mungkin ada juga mungkin nama nabi yang lainnya tapi itu lima yang terkenal ya diterangkan dalam tafsir al-qurtubi ya nabi yaakub itulah israel nabi isa tadi inilah tadi yang dikatakan sini al-nasara jadi al-nasara itu mengikut dari nabi isa al-masih nama lainnya kan ya baik yang lima tadi ya orang nabi nabi yaakub nama lainnya apa tadi israel yang kedua nabi nabi yunus nama lainnya siapa dunnun yang ketiga nabi ilyas nama lainnya dul-kifli yang keempat nabi isa nama lainnya al-masih dan nabi kita nabi muhammad s.a.w. itu nama lainnya adalah ahmad ini dalam al-quran tapi kalau beliau punya nama-nama nabi untuk nabi kita itu punya nama-nama yang lain lagi sudah terangkan dalam hadith-hadith nabi s.a.w. yang agak panjang untuk diuraikan jadi al-nasara itu sudah diterangkan tadi dia dari mengikut umat atau nabi isa al-masih al-masih itulah dikatakan dalam al-quran wakual al-masih ibnu mariam dan berkata al-masih ibnu mariam itulah nabi isa al-masih kemudian nabi terangkan disitu ketika sahabat tanya apakah yang kita ikuti itu adalah orang yahudi dan nasrani maka kata nabi faman siapa lagi kalau bukan mereka ini pertanyaan jawaban pengingkaran dari nabi s.a.w. dan hadith ini ada beberapa riwayat yang lain sudah kita bawakan disitu sebagian dari lafaznya diterangkan di riwayatannya itu hadwa al-qudda bil-qudda ya nam hatta iza dahulu juhradobbin ya lafaznya dikatakan juhradobbin ladakhaltumuhu kalian akan mengikutinya juga ya baik jadi ini dari makna hadith ya atau dari lafaz perkata-perkata dari hadith yang telah kita bacakan tadi itu baik sekarang kita akan masuk di masalah yang kedua disini tentang masalah dari mana global hadith yang telah kita terangkan dari nabi s.a.w. disini rasulullah s.a.w. itu menghabarkan bahwa umat ini setelah mereka tidak punya ilmu tidak belajar itu mereka pasti akan mengikuti dari tuntunan-tuntunan umat-umat terdahulu ya dari agama yahudi atau agama nasron ini kan tiga umat yang besar ini di muka bumi pada hari ini kan islam yahudi dan apa nasrani walaupun ada umat-umat yang lain ya majusinya ya lihat di perayaan tahun baru itu kan semua ada disitu ya kalau tahunnya kan jelas itu tahun siapa orang nasrani ada trompetnya itu cirinya siapa orang-orang yahudi ada kembang api itu ciri orang-orang majusi ya lengkap disitu semua dari suna-sunama terdahulu nah ada juga yang pakai lirin-lirin dan seterusnya itu yang mirip ke agama orang-orang nasrani nautabillah ya hanya kan tidak ditahu oleh kebanyakan manusia hanya ikut tren zaman dan seterusnya ya maka mereka tidak mengetahui dari tuntunan islam yang sebenarnya dan mereka ikut juga merayakannya karena itu bukan tahun baru kita setahun baru orang-orang kafir ya yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala enam baik lagi ini yang harusnya diingatkan ya enam jadi kebiasaan kebiasaan orang-orang terdahulu itu akan diikuti oleh imat islam kalau mereka tidak belajar tidak belajar agama nah dari kebiasaan agama mereka atau dari hal-hal yang merupakan ciri khusus mereka disitu dan Nabi tadi gambarkan disini pengikutannya dengan pengikutan yang apa yang persis sekali ya sampai mereka masuk dalam lubang dok kalian juga ikut disitu masuk para lubang dok itu kecil sekali ya tidak besar ya yang ikut di belakangnya ikut juga masuk kesitu diikuti dengan persis dan sekarang sudah terjadi banyak kita lihat hanya kurang kita sadari orang Nasrani merayakan apa kelahiran Nabi Isa alaih salam islam juga ikut-ikut disitu dengan merayakan maulid ya umat Nasrani merayakan kenaikan Isa al-masih islam juga apa ikut-ikut merayakan Islam dan seterusnya dari kebiasaan-kebiasaan mereka kadang diikuti oleh Islam jadi ini diingatkan agar kita tidak terlena dengan gaya kehidupan mereka yang menunjukkan dari kekafiran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik maka diterangkan dari disitu dari Nabi ingatkan ini pengikutannya memang pengikutan yang persis persis sekali ya sampai Nabi ingatkan yang dikata mereka masuk dalam lubang dop maka mereka islam juga yang ikut tadi itu akan masuk juga ke situ akan masuk juga ke situ ya ini pengikutan yang pasti kemudian Nabi di akhir hadith sudah diterangkan tadi ketika sahabat tanya apakah yang kita ikuti itu orang-orang Yahudi dan Nasroni maka Nabi katakan siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti ya jadi hadith ini punya hubungannya yang sangat erat sekali dengan perayaan-perayaan tahun baru ini ya mungkin kalau Natali itu mungkin hanya sebagian saja kalau dia mungkin Muslim ya dia bilang itu kan agama Nasroni Natal kan kita tidak mau ikut-ikut itu yang masih punya keislaman tapi kalau tahun baru ini yang banyak yang samar di sini ya dipikirnya tahun baru ini untuk semuanya ya untuk Muslimnya untuk Nasroninya untuk Yahudinya ya masuk semua di situ karena ini dari ciri juga mereka dari ciri khas mereka juga di situ ya hanya sebagian kaum Muslim mereka tidak memahaminya baik jadi Nabi ingatkan di sini agar kita jangan mengikuti dari ajaran mereka sunnah-sunnah mereka tunturan hidup mereka yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang mereka jalani kita terangkan di situ di situ ada di masalah yang ketiga ada beberapa sekitaran 12 kemungkaran-kemungkarannya atau petaka-petaka yang terjadi di malam bergantian tahun itu dan ini bukan pembatasan ya 12 ini bukan pembatasan kalau mau dicari lagi masih ada lagi yang lainnya seperti yang pertama di situ kita terangkan dia masuk dari jadi orang-orang yang merayakan tahun baru itu itu masuk dari bentuk penyerupaan pada orang-orang kafir dari ciri khusus mereka ciri khusus mereka Nabi kan sudah ingatkan dalam hadith riwayat Ahmad dan selainnya kan ya kata Nabi SAW siapa yang menyerupai mereka ya maka dia juga masuk dalam golongan mereka ini penyerupaan yang merupakan ciri khusus dari agama mereka ya itu Tashabu namanya ukuran di situ bukan ukuran yang sudah tersebar ya jadi disini kita berbicara yang merupakan ciri khusus dari agama mereka kapan diikuti disitu masuk masalah apa Tashabu kemudian yang kedua dari pelanggaran yang terjadi juga di perayaan tahun baru disitu masuk dalam bentuk perayaan-perayaan yang haram agama kita kan itu hanya mengenal tiga hari raya dipahami kan ada hari raya idul fitri pada setiap tahunnya di tanggal satu syawal yang kedua ada hari raya idul adha 10 dul hijah dan yang ketiga adalah hari jumat ini hari raya kita tiga kali saja dari perputaran waktu ada yang pekanan ada yang tahunan dan Nabi telah terangkan dalam hadith sudah kita tuliskan disitu dari riwayat An-Nasai ketika mereka baru Nabi dan para sahabatnya baru datang ke Madinah disitu orang-orang Madinah punya hari raya juga sebelumnya dimana mereka disitu bersenang-senang maka Nabi terangkan disitu bosanya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang kalian rayakan di masa jahiri Nabi terangkan disitu dua itu adalah idul fitri dan idul adha baik makin dari hal yang diingatkan ya jadi hari raya kita tiga saja ada yang pekanan jumat ada yang tahunan itulah idul fitri dan idul adha ada pun hari raya hari raya yang lainnya itu bukan hari raya namanya mau dia dikatakan maulid mau dikatakan israf miraj mau dikatakan nuzul quran itu bukan dari hari raya bukan hari besar karena Nabi dan para sahabatnya mereka tidak merayakan perkara itu apalagi hari raya orang kafir ya emang tidak ada tuntunannya dalam agama kita ya dipaham ya baik maka itu dari petaka yang kedua ya ketika seorang dia masuk di hari raya ini merayakan tahun baru dan seterusnya itu dari bentuk perayaan yang haram ya dalam agama kita kemudian yang ketiga dari petaka juga yang ada di perayaan tahun baru itu merupakan bentuk kecondongan hati pada orang-orang yang dolim dan Allah ingatkan dalam Al-Quran Al-Karim di surah Hud walatarkanu ilaladhin al-dholamu fatamassakumun nard hanya kalian condong pada orang-orang yang dolim sehingga kalian disentuh oleh api neraka jadi condong saja kepada mereka itu tidak boleh kita lakukan apalagi kalau sudah ikut ya dia baru condong ya mungkin dia bantu-bantu ya atau dia berpartisipasi dalam acara itu dan seterusnya walaupun dia tidak ikut misalnya nanti di malamnya itu sudah masuk dalam kecondongan kepada mereka dimaham ya ini bentuk dari petaka kemudian yang keempat dari petaka juga yang ada di perayaan tahun baru itu itu merupakan sebab datangnya musibah dan malapetaka nah setelah ada dari kemungkaran kemudian tidak diingkari ya oleh orang-orang yang berilmu nah baik itu diterangkan dalam hadith riwayat Ahmad agak panjang hadithnya kita terangkan di bawah dari lafaznya disitu kata Nabi s.a.w. mamin qawmin yu'malu fihim bil ma'asih thumma yaku diruna ala ayyugayruha ya lam yugayru illa yusyaku ayya ummahumullahu bi'iqab minhu tapi kata Nabi s.a.w. tidaklah suatu kaum diamalkan di depannya ada sebuah maksiat ini kan kita lihat di perayaan tahun baru kan di depan mata kita kadang diamalkan ya oleh manusia oleh sebagian kaum muslimin yang tidak memahaminya kemudian mereka mampu untuk mengingkarinya tapi mereka tidak mengingkarinya maka dikhawatirkan kata Nabi s.a.w. akan turun siksaan yang umum disitu kena semuanya ya apakah yang merayakan atau yang tidak merayakan kalau dia tidak diingkari maka ini akan dikhawatirkan akan turun musibah yang berlaku yang sifatnya umum berlaku untuk semuanya ya jadi di pengajian-pengajian seperti ini walaupun ringkas itu kita harapkan dengannya dari hal-hal yang bisa menolak musibah ya dari Allah s.w.t makanya dari petaka yang keempat tadi ya kemudian petaka yang kelima dari perayaan tahun baru ini juga itu merupakan dari amalan-amalan yang kadang di sebagian kaum muslimin ini kadang terjadi ya dari petaka juga terjadi ya itu diantara mereka ada yang merayakan di malam tahun baru itu mereka juga merayakan di situ di masjid ya dikir berjamaah atau dikir bersama ketika ditanya apa tujuannya ya bertepatan dengan malam tahun baru ya apa bedanya dengan mereka yang di luar ini orang-orang yang tidak paham agama ya hanya model semangat saja daripada katanya mereka keluar di luar mendingan kita ke masjid berdikit berjamaah atau mereka dengarkan dari cara matern yang semisalnya seperti itu ya sampai tengah malam menunggu pergantian tahun itu kan sama saja dengan amalan yang di luar hanya kan modelnya beda ada yang di masjid ada yang di di luar tapi sama maksudnya untuk menunggu pergantian apa tahun itu merupakan amalan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak ada dari unturan dari Nabi dan para sahabatnya dari perkara hal tersebut padahal tahun Masih sudah berjalan sebelum Nabi lahir ya kita kan Masih berapa sekarang tahun 2021 sedangkan Hijri ya berapa baru 1400 ya sudah ada 6000 tahun sebelumnya 7000 tahun sebelumnya sudah hidup tahun Masih kan tapi tidak ada dari hadith Nabi SAW atau dari para sahabat kebiasaan mereka di malam tahun baru Masih mereka duduk di masjid Nabawi misalnya berdikir bersama atau mendengarkan ceramah atau yang semisalnya seperti itu ini adalah perkara-perkara yang diingatkan ini adalah perkara beda ya Nabi kan sudah bersadar dalam hadithnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahu wa raddun siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada tenturan dari perkara kami katakan Nabi maka dia adalah perkara yang tertolak baik itu yang ke lima ya kemudian yang ke enam ya cari ingat saja karena waktu sudah mau habis sebenarnya kalau kita mau ingin bahas satu-satu ini luas cekupannya dari kemungkaran juga yang ada di malam tahun baru petaka itu adanya orang-orang yang juga mengucapkan selamat tahun baru ya sama dengan selamat natal itu dari hal yang disepakati oleh para ulama dari hal yang diharamkan dalam agama kita ya bahkan sebagian ulama disitu ada yang mengharamkan walaupun dia memberi satu biji telur pada apa pada perayaan mereka ya pada perayaan mereka itu dari perkara yang diharamkan nah karena diterangkan dalam Al-Quran wala ta'awanu agal ismi wal uduan jangan-jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan apa permusuhan ya ini dari petaka juga yang muncul di malam tahun baru atau di perayaan mereka kemudian yang ketujuh diantara juga petaka yang muncul itu kadang orang-orang yang meraihkan tahun baru itu yang bergadang itu anda sholat subuh berjamaah di masjid ya sudah tidurnya jam 2 jam 3 subuh tidak bangun ya itu kalau misalnya di sholat ya di hari-hari yang lain ya kalau sudah tidak sholat juga memang sudah dikincing telinganya oleh apa oleh syaitan nah dan meninggalkan sholat ini bukan perkara yang ringan dalam agama ya itu merupakan perkara yang merupakan pembeda antara kita dengan orang kafir kata nabi Allah pembeda antara kita dengan mereka adalah apa sholat dalam riwayat yang lain nabi terangkan siapa yang meninggalkannya maka dia sempat adalah apa kafir ya ini bagi siapa yang meninggalkan terus menerus ya kalau dia tinggalkan kadang-kadang itu sudah sampai di kafirkannya oleh para ulama dan para sahabat mereka disitu melihat ya tidak ada suatu amalan yang kapan ditinggalkan itu bisa menggafirkan kecuali sholat kecuali apa sholat itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Syakid Al-Uqayli dari salah seorang tabi'in rahimahullah wa ta'ala kemudian yang ke-8 dari petaka juga yang muncul di perayaan tahun baru ya itu sudah dibentuk seorang begadang tanpa ada keperluan syariat disitu ya menunggu apa yang ditunggu kan tahun barunya orang kafir saja ya masih ditunggu-tunggu juga itu menyelesai dari agama kita kita itu kalau berganti hari ke hari itu bukan dengan jam 12 malam tapi dengan apa tenggelamnya matahari harusnya itu yang ditunggu sholat maghrib ya tunggu jam 12 malam ya sampai begadang tidak ada keperluan disitu nah dan Nabi telah memakurkan perkara itu dalam hadisnya ya ya diantara hal yang dimakurkan kata Nabi dari berbicara berbicara padahal yang tidak ada masalahnya setelah isya ya annaw maqablahu walhaditha ba'dahu dalam riwayat Al-Bukhari kemudian dari petaka juga yang muncul di perayaan tahun baru disini terjurumus kadang pada perkara zina ya apakah itu zina mata zina telinga zina hati bahkan naudah bila ada yang berbuat zina nah pada kemaluannya dan ini kadang terjadi apa di perayaan-perayaan tahun baru sampai sekarang itu kadang ada juga sekarang ya yang muncul kadang tersebar di media sosial itu ada yang namanya pacaran lewat dipesan dipesan kalau bahasa apanya bagus di kata mereka begitu khusus malam tahun baru disitu ada perempuan-perempuan yang dipesan ya dia bukan pacarnya kadang tapi bisa dijadikan pacar di malam tahun baru di malam apa pergantian tahun itu masuk dalam zina sudah alhamdulillah bahkan diterangkan dalam Al-Quran Allah terangkan dalam Al-Quran dan jangan kalian dekati zina jadi di dekati saja itu dari perkara yang diharamkan apalagi kalau dia sudah melakukannya baik ini yang paling besar kadang terjadi di perayaan dari petaka malam tahun baru mulai yang ke-10 dari petaka juga yang terjadi di malam tahun baru padanya ada bentuk mengganggu kaum muslimin mengganggu manusia menyakiti dari keadaan mereka dengan adanya petasan dengan suara-suara yang tidak kita inginkan dan orang-orang seperti ini itu menyandang dosa yang sangat besar ya dalam Al-Quran diterangkan disitu oleh Allah waladiyina yu'dun al-mu'minina wal-mu'minat dan siapa saja yang mengganggu orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan tanpa ada dosa jadi orang yang tidak berdosa diganggu maka kata Allah maka mereka sungguh telah menyandang kedustaan dan dosa yang sangat besar ya mengganggu kaum muslimin kemudian diantara juga dari petaka di perayaan tahun baru juga padanya ada pemborosan ya berapa itu harga kembang api yang dibakar ya ratusan ya bukan puluhan ribu kalau yang besar-besar itu ya pemborosan padahal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam Al-Quran kan diterangkan oleh Allah dan jangan kalian berbuat mubaddir mubaddir ini kata Ibn Abbas adalah seorang itu dia infakkan sesuatu yang bukan pada jalan yang benar yang dikatakan apa mubaddir apalagi ini pada perkara dosa kata Allah jangan kalian berbuat mubaddir karena orang-orang mubaddir itu dari saudara-saudaranya apa syaitan ya bahkan ada syaitan dari kalangan manusia ya dari kalangan apa manusia itulah orang-orang tadi yang mengganggu muslimin orang-orang yang kafir kepada Allah itu syaitan dari kalangan manusia kemudian yang ke-12 yang terakhir dari petaka yang terjadi di perayaan tahun baru ini itu dari kadang terjadi disana ada nyanyian ada musik ini juga dari perkara yang diharamkan dalam agama ya jangan ada yang bilang tidak ada ayatnya dalam Al-Quran dari haramnya musik ya bacakan surah Luqman ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-4 ayat yang ke-6 ya diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara manusia kata Allah ada yang membeli lahwal hadith ini lahwal hadith ditaksikan oleh para sahabat adalah musik ya nyanyian-nyanyian ya tujuannya apa agar mereka sesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan dia jadikan sebagai perolak-olakan diancam oleh Allah mereka dari orang-orang yang mendapat apa adab yang menghinakan dalam riwayat hadith disitu ada kalau tadi itu untuk nyanyiannya ya untuk musiknya ya di dalam hadith disana diterangkan ya nanti di akhir zaman ada orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara jadi antaranya kata nabi dalam riwayat al-bukhari itu adalah al-ma'azif kalau ma'azif ini kembali kepada alat-alat musiknya kembali kepada alat-alat musiknya jadi perkara yang diharamkan semuanya kena apakah nyanyiannya walaupun dibilang nyanyian tanpa musik masuk tadi dimana di lahwal hadith atau dia hanya pakai alat musik saja tanpa ada nyanyian masuk dimana ma'azif semuanya kena dari larangan Allah dan rasulnya tapi ini dari sebagian pelanggaran-pelanggaran dari petaka yang ada di perayaan tahun baru dan ini tadi sudah dikatakan bukan dari pembatasan bagi siapa yang ingin mencarinya itu masih ada yang lain lagi baik kemudian dari perkara yang keempat yang terakhir sekarang yang kita ingin terangkan dari pembahasan hadith datang faedah hadith yang telah kita terangkan tadi dari hadith yang telah kita bacakan tadi hadith Abu Sayyid al-Qudri rawayat al-Bukhari tadi dan dan muslim pada sebagian jalannya disitu banyak faedah kita bisa disitu simpulkan ada tujuh dari kesimpulan faedah faedah yang pertama disitu diterangkan kepada kita dari hadith tadi itu diantara sebab terjadinya kesyirikan adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat terdahulu dan syaitan pintar ya memang syaitan itu kadang orang itu dia ikuti awalnya dosa dan masyid bahkan awalnya dosa-dosa kecil terbiasa disitu dosa besar dia langsung giring terbiasa dosa besar dia giring ke bid'ah terbiasa di bid'ah dia giring kemana ke kesyirikan atau ke kafiran sudah kata Nabi kemudian yang kedua dari faedah hadith yang telah kita bacakan diterangkan kepada kita itu penetapan dari sebagian tanda ke Nabi Muhammad s.a.w. jadi beliau menghabarkan ini perkara nanti akan terjadi di akhir zaman di masa Nabi belum terjadi perkara itu ya umat Islam mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu terjadi di akhir zaman dan apa yang sudah terjadi itu merupakan dari tanda ke Nabi Nabi s.a.w. kemudian dari faedah yang ketiga dari hadith yang telah kita bacakan terdapat padanya haram keharaman menyerupai orang-orang kafir ini tadi ya pada perkara yang khusus dari ciri khas mereka ya kemudian yang keempat dari faedah hadith diterangkan kepada kita bolehnya ya memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman ya tadi Nabi kan berikan perumpamaan bentuk seorang itu mengikuti orang kafir dengan contoh dengan contoh apa ya ada lubang biawak atau lubang dob tadi diikuti disitu dan dikatakan mereka ikut masuk disitu orang juga akan muslim juga masuk disitu itu kan untuk mereka dengan pemahaman artinya mereka ikuti dengan perkara yang persis sekali persis ya dari tuntunan mereka kemudian yang kelima dari faedah hadith yang bisa diterangkan disini diterangkan kepada kita kita bolehnya bertanya kepada guru jika ada hal yang belum jelas jadi Nabi kan sudah terangkan tadi di awal kali kalian akan mengikuti sunnah orang-orang terdahulu sahabat tanya disitu ya apakah yang kita ikuti itu Yahudi atau Nasrani cakap Nabi siapa lagi kalau bukan mereka jadi bolehnya bertanya kepada guru jika ada hal yang belum jelas kemudian yang ke enam dari hadith juga ini diterangkan kepada kita faedahnya tentang rusaknya agama Yahudi dan Nasrani ya rusakan agama mereka ini diterangkan dalam banyak ayat dan hadith ya ya kemudian yang ketujuh dari faedah hadith ini juga diterangkan kepada kita bolehnya memberi peringatan terhadap kesalahan dari orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekarang ini dari akhir majelis dalam pembahasan kita di malam hari ini supaya ada manfaatnya ya waktunya sudah lewat sedikit ya saya mau ada pertanyaan jeb atau kita langsung adhan iya sedangkan adhan saya tidak tahu saya apa artinya ayo asal saya asal dulu asal dulu ya karena sudah masuk waktu setelah setelah isa atau setelah adhan saya jawabnya ha iya kita asal dulu ya karena sudah masuk waktu kalau mau lanjut setelah isa tidak ada masalah kalau sepakat semuanya kita tanya jawab sedikit berkaitan dengan materi iya saya kira itu dulu ya jadi setelah adhan langsung kita komat terakhir majelisnya semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati